Kita hari ini mau ngebahas soal buku, kemarin bahas film sekarang bahas buku suka-suka lah ya Hari ini saya masih ditemani oleh istri saya, Merah Anastasia, say hi dulu dong Hai Jadi cabul ya Ini kan podcast, kan anda tidak tau kita lagi pake baju apa enggak Wow, 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 wow Bebas, podcast mah bebas Kan gak keliatan juga ya Iya, kalau IGTV itu susah Ini hari ini tuh aku pengen ngebahas soal buku Henry Manampiring at News Platter Kalau di Twitter judulnya Filosofi Teras Aku tertarik bahas buku ini karena kayaknya sejak kita kenal ya Sejak kita kenal selama 18 tahun ini Terakhir kali kamu segininya banget sama buku itu Sampai tersedot ke dalam buku itu kayaknya Twilight Saga ya Aku tau gak sih Twilight itu marah Twilight Saga itu sampai membuat kamu tuh Aku nungguin kamu pulang kerja Itu Fifty Shades of Grey dong yang bikin kamu jadi hornian Twilight dulu kan Tidak, pokoknya anyway Merah baru aja nyelesain buku judulnya Filosofi Teras Walaupun secara konten beberapa sebenernya udah sejalan sama buku kamu sendiri gitu Imperfect kan, udah satu aliran lah gitu Tapi kayak aku liat kamu ngeliat buku itu tuh kayak usyu banget Terus udah gitu juga di posting, posting, posting Terus kayak begitu mendalam sekali dampaknya buku itu sama kamu gitu Aku kan belum baca ya Cuman kamu kayaknya revelation apa yang kamu temuin di buku itu sih sebenernya Buku itu tuh buku apa sih sebenernya Filosofi Teras tuh buku apa sih? Jadi kenapa dijudulin Filosofi Teras tuh Karena jadi sebenernya nama Filosofinya tuh Stoicisme Udah dari dua ribuan tahun yang lalu gitu kan Si Stoicisme ini diajarkannya itu di kayak teras gitu Ya jadi Om Piring itu menerjemahkannya sebagai Filosofi Teras Jadi kalau mungkin ada yang mikir Apa sih ini adiknya Filosofi Kopi gitu Beda gitu ya Karena di Teras juga orang suka ngopi ya Mungkin itu bikin orang bingung ya Filosofi Combro Aku mikir kan kenapa gue gak nemu sekarang Kemarin udah sempet mengalami panic attack lah Ada anxiety lah ada segala macem Sampai ke psikolog gitu kan ya Kalau gue nemu ini mungkin gue gak akan harus ke psikolog Gak akan harus ini Tapi kalau aku pikir lagi Kalau aku nemunya dulu-dulu Mungkin menurut aku filosofi ini filosofi yang aneh Atau filosofi yang utopis gitu Yang kayak apa sih lo gitu Justru karena kamu udah ngalamin kemarin Sempet ada anxiety segala macem Malah jadi makin relate sama buku ini gitu Banget Malah kayak oh ini tuh jawaban dari Semua yang aku khawatirkan Semua yang aku pikirkan Kayak gitu-gitu Oke kita pause dikit deh Mumpung tadi lagi ngomong sound anxiety Kamu kemarin sempet ada episode Yang kamu bukan episode podcast ya Waktunya fase dalam hidup yang Kamu sempet ada anxiety gitu kan Terus ternyata juga setelah kamu baca Si Om Piringnya sebagai penulis juga ngalamin gitu Terus kamu cerita Banyak temen-temen kamu yang Kamu gak tau mereka ngalamin itu Tapi gara-gara kamu come out dan cerita Mereka baru ceritain gue juga Gue juga gitu Jadi ternyata banyak ya yang kayak gitu ya Jadi kalo yang dirasakan oleh Om Piring itu Depression Apa ya Aku lupa lah istilahnya apa Tapi di pengantar tuh Di pengantar buku itu dia cerita gitu Dia depresi sampai ke psikiater gitu Kalo yang aku bahas Yang kamu bahas tadi Oh ternyata temen-temen aku banyak itu tuh Adalah panic attack Panic attack Panic attack itu adalah bentuk dari anxiety Yang udah sampai ke fisik gitu Jadi rasanya tuh kayak Deg-degan Deg-degan Nafas tuh udah mulai kayak Kayak mau sesek gitu Terus Keliengan Keliengan Pusing kayak mau pingsan Tangan tuh dingin Terus kayak kesemutan Tangan tuh kayak udah gak bisa merasakan Udah baal gitu Jadi udah gitu lah itu salah satu Eh beberapa simptom lah Dari panic attack Nah Buat yang gak tau Mungkin kalo lo gak follow Mayra Dan dengerin cerita panic attack Di IG-nya dia Singkat aja Jadi kemarin tuh Sempet ada satu fase Dimana Mayra ngalamin panic attack Dan ternyata setelah ketemu psikolog Mbak Ferauli Dia Kesimpulannya adalah Bahwa panic attack ini Bersumber dari Apa istilahnya kan Mental fatigue Atau apa Kelelahan Sebenernya kamu tuh Ketika ngerjain imperfect Imperfect Capek banget Mentally Mentally capek banget gitu Jadi ketika kita mulai meeting Buat imperfect series Kamu di alam bawah sadar kamu Kayak Ayo loh Bakalan capek lagi loh gitu ya Bakalan ribet lagi loh gitu Jadi udah Udah keburu Udah keburu Parno duluan Jadi waktu itu Satu serangan Panic attack kamu Yang paling parah kan Yang hari dimana kita Paginya brainstorming kan Paginya brainstorming Soal skrip Malemnya ada panic attack Yang cukup Cukup parah Waktu itu Sampai Kamu sampai Kita ke UGD Waktu itu kan Jadi Buat orang lain Pemicunya Tentunya beda-beda Beda-beda Jadi Kalo aku ngobrol Gitu ya Ada yang Karena Kehilangan Salah satu orang tua Orang tuanya Nah itu tuh Mungkin Berbekas banget kali ya Atau dia jadi mikirin banget Tentang kematian Gitu Dan Itu yang bisa menyebabkan Panic attack Ada yang bener-bener Lagi gak Kenapa-napa Gitu Terus sama Merasakan hal yang sama Ke UGD Dicek segala macem Ternyata gak ada apa-apa Sehat ya Itu panic attack Gitu Tapi Ya kadang Ada yang sadar Apa triggernya Kadang juga kayak Ya gue gak tau kenapa Gitu Cuman Kalo aku karena memang Udah pernah ke psikolog Jadi Sempet ke psikiater juga Kan untuk pertama kalinya Tuh Aku gara-gara Gara-gara panic attack itu Cuman Aku ngerasa Kalo aku udah Nyaman Ke psikolog Gitu Yaudah Akhirnya aku Balik lagi ke psikolog Dan ngerasa Kalo oke Udah ada jawaban Dari kekhawatirannya Tuh Ini juga Mix juga Sama yang kamu Pergi ke Amerika Kan Oh iya Aku mau ke Amerika Buat San Francisco Itu juga ya Jadi Pertama kali Kamu ke Amerika Dan Kita udah lama Gak berpisah Gitu-gitu deh Iya Campur-campur Separation anxiety Juga Bener-bener Nyampur-nyampur Jadi kita rekomen Kalo temen-temen yang ngalamin Gejala-gejala kayak gitu Mungkin ada baiknya Ngobrol sama psikolog Dan FYI Psikolog itu ada Kalo di cover Sama BPJS Coba kalo lo Pengen tau Lebih lanjut Bisa browsing Soal psikolog Jangan ngerasa Kalo ketemu psikolog Berarti lo gila Gitu ya Maksudnya Jangan menempelkan stigma Itu diri lo Dan diri orang lain Basically ketemu psikolog Itu kayak Versi lebih serius dikit Dari ketemu guru BK Ya gak sih sebenernya Karena guru BK Juga psikolog Iya Pasti So anyway Balik lagi ke buku tadi Selain Soal anxiety Mental health Sorry mental health lagi Depression Apaan sih yang dibahas disitu Jadi Sebenernya Filosofi teras itu It's a way of life Gitu Jadi Filosof-filosof Zaman dulu Sudah Memetakan Gitu Tentang Kehidupan Gimana cara kita Menghadapi kehidupan Beberapa hal Jadi ada namanya itu Dikotomi kendali Dikotomi kendali itu Ketika kita harus Bisa memisahkan Yang mana yang ada Dalam kendali kita Yang mana gak Dalam kendali kita Yang ada di dalam Kendali kita Gitu Itu Itu penting Untuk hidup kita Oke Di luar kendali kita Itu seharusnya Tidak Berpengaruh terhadap Kebahagiaan kita Nah Terus di List down lagi nih Gitu kan Apa sih yang di dalam Kendali kita Persepsi kita Opini kita Tindakan kita Pokoknya semua yang Bersumber dari diri kita Apa sih yang di luar Dari kita Banyak banget gitu Dari Persepsi orang Opini orang Tentang kita Sampai ke Nah ini Terus berkembang Dari Dikotomi kendali Jadi ada yang Aku lupa siapa namanya Filsufnya Menyempurnakan Menjadi Terekonomi Kendali Terekonomi kendali itu Jadi dibaginya tiga Bukan hanya yang bisa Dikendalikan Atau tidak Tapi ada satu lagi Yang bisa dikendalikan Oleh kita Tapi juga bisa dikendalikan Oleh luar Jadi campuran tuh Dari opsi satu Dan opsi dua Misalnya Pekerjaan Kita punya kendali Untuk bisa kerja Dengan Baik gitu ya Rajin Pinter Apa segala macem Tapi misalnya Yang kita tidak bisa Kendalikan adalah Bos Yang Gak suka sama kita Jadi kita dihambat Perkembangannya Itu kan gak bisa Kita kendalikan ya Maksudnya Itu opini Bos itu Tentang kita Apa yang Dia Bukirkan Itu tuh Di luar kendali Kita jadi Kita tidak bisa Membuat Pekerjaan itu Sebagai Ukuran Kebahagiaan Karena Ada Se Apa Beberapa hal Dari itu Yang memang Di luar kendali kita Jadi ada yang Hal yang full Kita kendalikan Ada yang full Sama sekali Tidak bisa kita Kendalikan Dan ada hal Yang Tidak bisa kita Kendalikan Tapi bisa kita Pengaruhi Kira-kira gitu ya Iya dong Kita pengaruhi Outcome-nya Tapi Apa namanya End result-nya Tetap tidak bisa Kita kendalikan Karena berhubungan Sama orang lain Atau sama Misalnya kayak Kesehatan gitu Kita sehat banget Gak pernah Minum Gak pernah merokok Segala macem Terus tiba-tiba Kita ditabrak Sama orang mabok Itu kan di luar Kendali kita Memahami Memahami konsep ini Harapannya bisa Membuat orang Lebih apa Lebih Legowo Sama hal-hal Yang negatif Yang terjadi Dalam hidupnya Karena orang-orang Anxiety itu kan Kebanyakan Overthinking kan Memikirkan Hal-hal yang Belum terjadi Gitu Memikirkan Hal-hal buruk Yang Mungkin akan terjadi Tapi Belum tentu Akan terjadi Jadi Pikiran Jadi lebih ke Memanage Pikiran Tapi yang lucu Adalah gini Kita kan Ada Orang kan suka bilang Makanya lu Positive thinking dong Gitu Tapi Kalau filosofi taras ini Lebih ke Bukan Bukan positive thinking Karena Positive thinking itu Akan memberikan Apa ya Kesan seperti Semua akan baik-baik saja Malah gak recommended Iya Oh Padahal Mungkin Semua Mungkin Tidak akan Baik-baik saja Tidak akan baik-baik saja Ketika tidak akan baik-baik saja Kalau kita terlalu Berpikir Positif Jadi kayak Ya gak siap Jadi let our guard down Terlalu Naif lah Kira-kira Nah lucunya Dia mengajarkan Untuk Misalnya Ini pagi bangun Kita dengan sadar Nge-list down Apa aja Hal-hal buruk Yang akan bisa terjadi Hari ini Akut gorong Betul Jadi misalnya Oke kita mau ke kantor Mungkin nanti akan hujan Mungkin nanti akan macet Apa gunanya Gunanya untuk mempersiapkan Ketika hal itu beneran terjadi Tapi Bedanya dengan overthinking Adalah Dengan sadar Kita melakukan itu Biar kita tahu gitu Fungsinya tuh apa Kalau overthinking kan Kadang kita get carried away kan Iya Carry the way aja sama Kayak itu kan kayak sungai gitu Sungai dengan Arus yang Kenceng Terus kita kayak berpikir Dari sini sampai sini Sampai sini Sampai sini gitu Tapi kalau ini Kita tahu Apa aja yang mau kita pikirin Gitu Kayak kita sedang Kayak lagi mempersiapkan aja gitu Untuk Kalau sampai Hal-hal itu bisa terjadi Cuman Aku juga gak yang 100% Aku Apa ya Atau praktekan Iya praktekan gitu Kayak aku juga mikir kayak Oke yang ini kayaknya gue bisa Yang ini gue gak bisa gitu Dan Sangat membantu untuk Terutama untuk Menghadapi Social media ya gitu Jadi kalau dulu tuh kan Ngerasanya kayak Kalau ada yang ngomentarin Mbak Penjangin dong rambutnya Kayak gitu tuh kayak Apaan sih rambut-rambut gue Apa-apa-apa Nah Jadi Kita tuh sebenarnya Kalau kita kayak gitu tuh Berarti Kita memikirkan Opini orang itu kan Padahal sebenarnya Diajarin juga Kalau Orang lain Itu punya opini sendiri kan Dan menurut mereka Opini mereka itu Yang baik Artinya Mereka Tidak Dengan sadar Sedang melakukan sesuatu Yang punya niatan jahat gitu ya Netral aja Netral Pokoknya Sesuatu tuh netral Yang menjadikan Tidak netral itu Itu adalah persepsi kita Pandangan kita Yang kamu taruh di IG Belum lama ini Yang bahwa Ucapan orang yang Di Tanda kutip Menghina itu Karena kitanya terhina Gitu Kalau kitanya gak terhina Sebenarnya dia ucapkan netral Netral Itu secara Praktik susah ya Maksudnya secara teori sih Oke lah Tapi secara praktek Gimana mempraktekannya Susah banget Nah itulah Jadi kayak Karena gini Ketika kita Menganggap Omongan orang itu Menyakitkan Berarti Itu bener dong Omongan orang Tapi kalau kita ngerasa Kayak Enggak kok Itu gak bener gitu Lo bisa ngomong kayak gitu Karena itu persepsi lo Terhadap gue Persepsi gue terhadap gue Tidak seperti itu Gitu Kalau itu yang aku tangkep gitu Misalnya kayak Kita diremehin gitu ya Sama orang Apaan lu cuman Apa Sosoan lu Istrinya Ernest doang Gak bisa nuliskan lu Cuman Apa Nebeng nama doang Misalnya gitu Kok tau mereka Hah Ya itu Shit ketauan Sebenarnya yang bener Yang kata aco Di stand up nya Aku yang ngetik Kami mencet enter Ya itu Ya jadi Kalau aku berpikir Iya ya Apa gue nebeng nama doang ya Nah aku akan mungkin Bisa Kayak mengiakan Apa kata mereka gitu Tapi kalau aku mikir Enggak kok orang gue berkontribusi Orang gue juga Bisa gitu Jadi itu Proses yang harus dilatih ya Maksudnya harus dilatih Mindset Mindset Makanya istilahnya Kamu bilang itu kayak OS ya Semacam OS Kayak operating system Om Piring yang bilang Jadi OS Dan Ada banyak aplikasi Di dalam Apa Handphone itu Gitu Aplikasi itu ya Misalnya pekerjaan Keluarga Hubungan Keluarga Hubungannya Segala macem lah Tapi si operating systemnya itu Ya Filosofi teras Gitu Dan Kan sempet DM-an juga kan Sama Om Piring Akhirnya gitu Terus Dimana Di Instagram Oh bukan katanya Dia gak aktif di Instagram Karena aku sempet nge-tag Terus Dia bales DM-nya Terus kita Iya dia cuman bilang Semoga bisa dipraktekan Jadi gitu Yang paling Karena Latihan Semua tuh Yang melatihan Gitu Gak bisa yang cuman Kayak Orang gitu Baca buku imperfect Terus bilang Thank you banget Ya gitu Ya Tapi Kalau Cuman sebatas baca doang Gak Gak dicobain Gak dipraktekan Gak dilatih tuh Yang Gak Gak terlalu Akan berguna Kamu hubungannya Sama kamu tiba-tiba Ngecat rambut pink apa? Itu berhubungan gak Sama Pengaruh dari Filosofi teras Gitu Enggak sih Aku udah bosen aja Gak telah buku Kayak Masa Ebu-ebu lagi Sama Aku pengen ini sih Aku pengen Kayak menguji diriku sendiri Karena kan Kemarenan tuh Sempet banyak gitu Yang Gara-gara foto kita Di Maldives itu Banyak banget Komentar yang kayak Ini lakinya yang mana Gak bisa bedain Terus Eh Istrinya kayak laki banget Apa kayak gitu Pokoknya banyak banget Orang yang gak follow aku Terus tiba-tiba Comment di Instagram aku Gitu kan Di lingkungan mereka Tidak pernah ada Perempuan Yang Rabutnya sependek aku Gitu Atau gak ber-makeup Atau segala macem Itu yang mereka tau Gitu loh Kalau menurut aku Mereka shallow Tapi menurut mereka Enggak Gitu loh Tetap hubungannya sama pink apa? Aku belum nemu nih Hubungannya adalah Kayak pengen Menguji Kalau aku Pink mau ngomong apa lagi loh Ngomong apa Beneran loh ada Aduh Pengen deh liat rambut Kamera Panjang Dia bilang gitu Karena aku udah baca Filosofi teras Aku bales Biasanya kan langsung Aku blok tuh Saat aku balesnya Kayak Gak penting Gak penting Gak penting Gak penting Gitu kan Aku bales Aku bilang Tapi Aku lebih suka Rambut pendek Ini kan rambut aku Pokoknya gitulah Something like that Eh Dicapture Terus Distory scene Sama orang itu Ya ampun Humble banget Dibales Gitu loh Jadi kadang-kadang orang Caper aja Pengen diperhatiin Pengen di notice Iya aku tuh gak nyaga Kayak Sampai di Dicapture Terus ditaruh di story Si dia Gitu kan ya Oh gitu ya Ya itu Tapi aku Aku bilang akhirnya Aku bilang Masukkan aja ya Aku bilang Gak semua orang tuh Ya Suka sama rambut Panjang Seperti aku Aku lebih suka rambut pendek Next time mungkin Gak usah ngomongin hal-hal yang kayak gini lah Itu kan pilihan orang gitu Oh iya makasih Iya makasih Kak masukannya gitu Jadi memang Salah satu Jadi gini Kadang si filosofi teras ini Dianggap sebagai Filosofi yang Pasrah Kayak Yaudah lah Terlalu nerimo Nerimo Tapi Diajarin juga Kalau Kadang kita harus Ngasih tau yang bener Sama orang Jadi harus aktif juga Untuk memberi tau Kebenaran gitu Maksudnya Jadi Makanya itu Salah satu yang lagi Aku coba untuk lakukan juga Oke bisa gak nih diajak komunikasi Kalau masih bisa Oke Tapi kalau enggak Ya udah gitu Jadi Ada yang namanya Instruct Sama Endure Kalau lo udah instruct Gak bisa-bisa Lo harus endure Orang itu Jadi kayak Kalau lo punya temen yang Nyebelin banget Lo udah Kasih-kasih masukan Dia gak bisa juga Ya udah waktunya untuk Endure Udah harus diterima aja gitu Yang paling menarik tuh Sebenernya buat aku ya Betapa Kan Hal-hal ini kan Kayaknya relevan banget Buat kita di era media sosial ya Tapi kalau dibikin lagi Teori-teori ini Udah lahir dari Jaman Yunani Kuno gitu Jadi Sebenernya We're not that much different After all gitu Kayak Jaman dulu Belum ada orang Julit Di Media sosial Tapi Filosofinya relevan Sampai sekarang gitu Tapi lucunya adalah Salah satu lahirnya Filosofi teras ini adalah Ketika Filosofinya itu Kayak dia punya kapal Dan Dia berdagang gitu Kapal ini banyak banget Barang-barangnya Terus Kapalnya tenggelam Atau apa gitu Nah ya akhirnya Dia harus menerima Itu gitu Kayak Ya ini di luar Kuasa gue gitu Apakah gue mau gila Atau gue mau Yaudah move on gitu Cari Jadi Intinya adalah Kalau ada Sebuah hal yang Menimpa kita gitu Misalnya kesedihan Ya kita harus reflect Ini Apa nih gitu Kalau karena kita Ya mungkin Oke apa yang bisa gue lakukan Yang lebih baik gitu Tapi kalau karena memang Apa Kondisi dari luar Yang gak bisa bener-bener Kita atur sama sekali Yaudah kalau kita pikirin Kita akan menyenyakan waktu Energi kita gitu Jadi Yaudah move on Ayo kita Kita perbaikin Yang bisa kita perbaikin Move on aja gitu Jadi memang udah Banyak juga yang bisa Memetakan pemikiran Seperti itu gitu Luar biasa Bukunya sebenarnya Udah lumayan lama Gak baru-baru banget Tapi sampai sekarang Masih banyak nongkrong Di rak-rak bestseller Jadi We highly recommend Buku Filosofi Teras Dari Henry Manampiring Aka Om Piring Atau At News Platter Kalau di Twitter Lu bisa follow Dan sampai jumpa lain kali Thanks for listening Bye Bye Ya tetep-tep loh